Intro Rasanya gurih dan kenyal Itulah satepokea salah satu makanan khas yang ada di Sulawesi Tenggara Satepokea biasanya disantap bersama gogos Makanan dari bahan dasar beras ketani yang dibungkus dengan daun pisang kemudian dibakar Pokea adalah bahasa daerah berarti kerang yang banyak ditemukan di dasar sungai Fadlan, seh asal kendari ini mengolah satepokea dengan tampilan modern makaronis kutel Caranya sangat mudah Pertama panaskan minyak Campur satepokea dengan irisan bawang merah dan masukkan ke dalam minyak yang telah dipanaskan Selanjutnya aduk hingga merata dan tambahkan tepung terigu, telur, susu, parutan keju Dan masukkan makaroni dan tambahkan garam serta saus barbekiu Setelah semua bahan dicampurkan selanjutnya dikukus Setelah itu makaronis kutel dengan bahan dasar satepokea siap dihidangkan Oke hari ini kita memasak makaronis kutel ya Jadi mungkin bapak ibu yang belum tahu makaronis kutel itu adalah makanan yang dibawa pada saat abad ke-19 oleh penjajah Belanda Dan kita kombinasikan dengan makanan-makanan daerah yaitu dengan Pokea Dengan tujuan bahwa kita akan selalu untuk memberi stimulan kepada kaum-kaum milenial Bahwa betul pentingnya makanan-makanan tradisional dan makanan-makanan daerah untuk bisa lebih dikenal Baik skala daerah nasional maupun internasional Sehingga juga dapat memberikan stimulan khusus untuk pelaku-pelaku usaha Sehingga mereka bisa dapat berusaha dan mandiri Jadi tujuan kami adalah untuk bisa makanan daerah itu lebih dikenal lagi oleh mancanegara Cara memasaknya bisa dijelaskan sedikit sih? Ya untuk cara memasaknya sangat simpel sekali Jadi seperti bahan-bahan yang kita lihat sebelumnya bahwa Bahan dasarnya adalah makaroni kemudian tentunya menggunakan Pokea Kemudian ada saus barbecue, kemudian ada daun bawang, bawang merah Ya dimana saya menggunakan bawang merah Tapi sebenarnya yang biasa digunakan adalah bawang bombay Hanya saya ganti dengan bawang merah karena lebih murah Nah proses masaknya itu dengan dua tahap Ada yang menggunakan pembakaran atau proses baking Ada juga menggunakan proses kukus Shafatlan selalu berkreasi dengan makanan tradisional Untuk menumbuhkan rasa cintanya kuliner tradisional agar tidak kalah dengan makanan modern Silahkan mencoba di rumah dan jangan lupa cintai kuliner lokal daerah Anda Anca Mohamad melaporkan dari Kendari